Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 27. Hanping dengan sukarela meminum racun. Kucing-kucingan. N.Y.O. Bun Giau tersenyum, ku haturkan selamat kepadamu, saudara ca musuh masih mengepung kita hidup dan mati belum dapat diketahui, mengapa saudara N.Y.O. berkelakar memberi selamat? Belum N.Y.O. Bun Giau menjawab, darah baju ungu pun sudah kedengaran berkata pula kepada ca giok, jangan khawatir, sekalipun yang diberikan ikhtian heng kepadamu itu racun sungguh-sungguh, aku tentu dapat menyembuhkanmu, ilmu pengobatan nona, aku sudah mengetahui sendiri. Memang benar dapat menghidupkan orang yang sudah meregang jiwa, kata ca giok. Darah baju ungu tertawa melengking, kepercayaan yang engkau tumpahkan kepadaku itu, benar-benar membuat aku gembira sekali. Dalam kitab pusaka perguruan Lem Hai Bun, selalu berisi ilmu pelajaran silat yang sakti, juga terdapat bermacam dua ilmu pengobatan. Apa yang ku ketahui hanya sedikit sekali. Kelak kita dapat mempelajari kitab itu tiap malam dan sama-sama meyakinkannya agar kelak engkau menjadi jago nomor satu di dunia persilatan. Dan aku akan menjadi ahli obat nomor satu di dunia. Engkau yang membunuh orang, aku yang menyelamatkan umat manusia. Kita sama-sama berkelana di dunia persilatan, hampir ca giok tak percaya apa yang didengarnya. Telinganya seperti mendengar Dewi Kahyangan mendendang lagu merdu, begitu tegang sekali perasaan pemuda, itu hingga tubuhnya mandi keringat. Dengan napas terengah kecil ia berkata, ucapanmu, itu titik apakah, sungguh, sungguh karena amat tegang sekali, mulut ca giok sampai tercekak tak dapat berbicara lancar. Darah baju ungu itu ulurkan tangan memegang sebelah lengan ca giok, serunya, setiap patah kata-kataku itu keluar dari hati nuraniku. Di hadapan setian hanya tokoh, ku perlakukan engkau begini rupa, masakan engkau masih tak percaya apakah aku bukan bermimpi tanya cacok pula. Di bawah sinar matahari musim rontok yang terang-benderang masakan engkau bermimpi? Mari kita pergi, jangan berada di tempat yang begini belantara dengan langkah gontai darah itu segera berjalan pelahan-lahan. Entah girang entah kaget, tetapi ca giok benar seperti bermimpi. Ia mengikuti berjalan di samping darah itu seperti sebuah patung yang bernyawa. Nyeo bun giok gentakan kaki ke tanah, serunya, mempunyai seorang putra seperti putra saudara ca, alangkah bahagianya. Putra saudara ca itu benar-benar membuat hatiku iri ca cujing tersenyum, Mungkin bukan putraku itu yang saudara Nyeo maksudkan melainkan kitab pusaka lem he bun, Ah, masakan aku mengandung hati begitu dengki. Belum sempat aku mengaturkan selamat kepada putra saudara, Masakan aku iri kepadanya tiba-tiba ca cujing menghela nafas, Perubahan keadaan yang begini mendadak, Ku khawatir bukan berarti suatu kebahagiaan tetapi malah suatu malah petaka bagi putraku, Setelah menarik tangan ca giok berjalan sampai dua-tiga tombak jauhnya, Barulah peru udah itu tersadar. Katanya berbisik, Ayahku masih dalam kepungan musuh. Kalau aku mengikut nona, hatiku sungguh tak enak, Sambil berpaling, Darabuju ungu itu berkata, Apakah engkau tak dapat memanggilnya ikut kemari ca giok pun berpaling. Dari tempatnya yang terpisah begitu jauh ia memberi hormat kepada ayahnya seraya berseru, Ayah ca cujing kerutkan alis, Menyahut, Ada urusan apa sambil berseru ia pun melangkah menghampiri. Melihat itu N.I.O. Bun Giau pun segera ikut di belapkangnya. Tiba-tiba kawanan baju hitam yang mengepung di sekeliling penjuru, Mengangkat tabung emas dan ditujukan kepada ca cujing dan N.I.O. Bun Giau. Mau apa kalian bentak ca cujing seraya berhenti? Ca giok tegang sekali. Ia berpaling ke arah Darabuju ungu, Katanya, Ayahku telah dirintangi anak buah Ihtian Heng, Darabuju ungu sering tak mengangkat tangan memberi isyarat kepada Ihtian Heng, Ihtian Heng, Suruh orang-orang itu mengundurkan diri, Maukah Ihtian Heng melangkah maju dan tersenyum berkata, Aku selalu menurut perintah Nona, Lalu ia bertepuk tangan dua kali dan berseru nyaring, Sebelum mendadapat perintahku, Tak boleh bertindak sendiri. Siapa melanggar, Hukum mati mendengar itu kawanan baju hitam yang sudah mengangkat tabung emas tadi, Sama menurunkannya lagi dan menyurut mundur. Lengkong siau yang masih duduk di samping merawat lukanya, Tiba-tiba berdiri dan lari ke belakang N.I.O. Bun Giau. Melihat beberapa orang itu sudah berusaha meloloskan diri, Ting Ling segera berbisik kepada pamannya, Apakah paman dapat bergerak saat itu tubuh Ting Yansan terbenam dalam pasir dan rambut kepalanya pun terbakar habis. Wajahnya yang tirus seperti muka kudep penuh dengan noda dua terbakar. Luka dua itu apabila lalu orang yang menderita, tentu sudah mati. Tetapi berkat kepandainya yang tinggi, Ting Yansan dapat mengerahkan tenaga dalam untuk bertahan. Sekalipun lukanya amat berat, ia tetap dapat bertahan tak sampai pingsan. Ia tetap mempunyai kemauan keras untuk hidup. Mendengar pertanyaan anak kemanakannya itu, Serem tak ia melonjak bangun, Serunya, lukaku ini belum sampai dapat mencabut nyawa pamanmu, Ting Ling memandang keadaan pamannya. Dilihatnya pakaian pamannya itu sudah sembilan bagian terbakar. Tubuhnya berlumur benjol dua putih bernanah. Boleh dikata sekujur tubuhnya sudah tak ada daging yang masih utuh lagi. Karena ngeri, Ting Ling palingkan muka dan menangis, Luka paman begitu parah sekali, Mengapa engkau menangis bentak Ting Yansan seraya ayunkan langkah? N.I.O. Bun Giau, Cha Chujing dan Lengkong Siau berpaling ke belakang. Demi melihat keadaan luka Ting Yansan yang begitu mengerikan, Menggigilah hati mereka, Dalam pada itu timbulah rasa heran yang tak dapat dimengerti oleh Honping, Mengapa si jelita darah baju ungu bersikap begitu mesra kepada Cha Giyok? Entah bagaimana hati Honping merasa iri dan panas. Dia tak tahu perasaan yang dikandung hatinya itu suatu kebencian atau cinta, Karena selama hidup ia belum pernah dihinggapi perasaan semacam itu. Sedang Ihtian Heng hanya tegak berdiri dengan sikap yang lenggang sekali. Darah baju ungu berjalan di muka dan Cha Giyok mengikuti di belakang lalu Cha Chujing. N.I.O. Bun Giau dan Lengkong Siau. Sedang Ting Yansan mengikuti di belakang pada jarak satu tombak jauhnya. Sekalipun ia berjalan dengan tegakan kepala dan kembungkan dada, Tetapi langkah kakinya jelas tampak tertatih-tatih. Suatu kenyataan kalau ia hanya paksakan diri pura-pura dapat bertahan lukanya yang parah itu. Melihat satu demi satu tokoh-tokoh itu angkat kaki tinggalkan tempat itu, Begitu Cha Chujing lewat di sampingnya, Tiba-tiba Ihtian Heng julurkan tangan menghantamnya, Apakah saudara Cha hendak membawa anak buahku pergi semua? Kiranya Cha Chujing masih menyeret seorang baju hitam. Cepat ia lepaskan orang itu dengan diserempaki oleh tutukan untuk membuka jalan darahnya yang tertutup. Pada saat itu pengemis sakti Chong Chub pun lari menghampiri. Semula dia bertempur lawan Ihtian Heng. Tetapi Ihtian Heng memakai barisan Tian Kong Tin untuk mendesak Cha Chujing. N.I.O. Bun Giau dan lain-lain, Lalu ia membiarkan hut hoa kong cu dan tiga bocah baju putih mengurung Chong Tu. Rencana Ihtian Heng, Lebih dulu hendak menundukkan Cha Chujing dan N.I.O. Bun Giau, Setelah itu baru akan menyelesaikan Chong Tu dan Hong Ping. Adakah ia nanti akan membunuh kedua orang itu atau akan menggunakannya, Tetap akan ia laksanakan dengan tegas. Ia merasa bahwa kedok mukanya sebagai seorang ksatria utama saat itu sudah terbuka dan doa ketahui oleh tokoh-tokoh persilatan. Maka ia tak mau kepalang tanggung dan hendak menghancurkan mereka atau menguasainya. Hampir sejam lamanya ia merancang rencana, Ia yakin perkembangan tentu akan mengunjuk ke arah penentuan. Siapa tahu rencananya yang bagus itu, Ternyata berantakan. Kepandaian Hong Ping jauh di luar perhitungannya. Pada saat ia hendak memujuk Cha Chujing dan N.I.O. Bun Giau supaya takluk, Pemuda itu telah menyerangnya sehingga situasi telah berubah. Dan kemunculan si darah baju ungu pun di luar dugaannya sama sekali. Semangat Ihtian Heng seperti tenggelam dalam lautan. Ia melihat situasi berbalik tak menguntungkan dirinya. Jika ia tak mau memandang muka si darah baju ungu, Tentulah pihak Lem Hei pun akan membantu musuh. Dan sekali Lem Hei pun membantu musuh, Ihtian Heng tiada harapan menang lagi. Ia cukup memahami kecerdasan darah itu. Jika darah itu berani memasuki barisan Tian Kong Tin, Tentulah ia sudah mempunyai pegangan untuk menghadapi barisan itu. Dengan perhitungan yang tepat, Ihtian Heng pun cepat mengambil keputusan untuk menuruti permintaan darah itu. Dengan tindakan itu, Mungkin ia masih mempunyai harapan untuk kerjasama dengan Lem Hei pun. Maka ia memutuskan, Mengundurkan diri untuk memelihara kekuatan daripada Maju tetapi menderita kerusakan. Setelah dapat menerobos keluar dari kepungan Hut Hoa Kong Chu dan ketiga bocah baju putih, Pengemis Sakti Chong Chu pun segera bergegas menyusul Ting Lansan yang keluar dari daerah kuburan itu. Melihat keadaan Ting Lansan yang begitu mengerikan, Mau tak mau hati pengemis tua itu ikut ngeri juga. Ia menghela nafas. Yah, kata Ting Lansan yang menghampiri Chong Chu, Nasihatkanlah Ji Siang Kong supaya ikut kita keluar. Saat ini bukan saat untuk mengunjuk kegagahan, Sebagai seorang tokoh yang kenyang akan pengalaman dunia persilatan, Memang Chong Chu dapat memperhitungkan situasi saat itu. Apabila si darah buju ungu dapat mengajak sekalian orang keluar dari kepungan, Ihtian Heng tentu akan menumpahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Han Ping dan ia. Maka ia setuju akan anjuran Ting Ling, serunya kepada Han Ping, Mari kita pergi, hari masih panjang. Kelak masih ada kesempatan untuk membalas dendam. Tak perlu terburu-buru harus melakukannya. Sekarang juga aku hendak membawa Paman Kim keluar, Sahut Han Ping yang selalu memikirkan keselamatan Kim Lo Ji. Dengan dua kali loncatan, tibalah ia di tempat Kim Lo Ji. Dilihatnya Kim Lo Ji pejamkan mata, Wajahnya lesi tetapi tak terdapat setitik noda darah pun pada tubuhnya. Han Ping terkejut dan buru-buru menjamah dada pamannya, Ternyata masih bernapas. Cepat ia mendukung pamannya itu. Dengan lintangkan pedang, ia segera melangkah maju. Saat itu si darah baju ungu dan rombongan N.I.O. Bun Giau, Sudah mencapai sepuluh tombak jauhnya. Hanya pengemis sakti Chong Tu yang masih tetap tinggal di tempatnya, Menunggu Han Ping. Pada saat Han Ping lewat di sampingnya, Tiba-tiba Ihtian Heng ulurkan tangan kiri pura-pura menghadang, Engkau kecil, apakah tak mau tinggal sebentar lagi? Han Ping sabetkan pedangnya dan memaksa Ihtian Heng menyurut mundur. Sedang Chong Tu pun cepat loncat menghampiri seraya tertawa dingin, Ihtian Heng, apakah Heng kau yakin dapat menahan pengemis tua dan Han Ping? Berkata Han Ping dengan nada gagah, Hidupku sekarang ini hanya bertujuan untuk membalas sakit hati orangtuaku. Asal dapat membunuh musuh itu, sekalipun aku mati tercincang, tetap tak menyesal. Harap lociampua suka menolong untuk membawa pamanku ini keluar dari tempat berbahaya ini Dan carikan seorang tabib pandai untuk mengobati lukanya. Kemudian minta pada paman supaya menyembahyangi arwah ayah bundaku Dan menuturkan tentang peristiwa yang kulakukan dalam menuntut dendam itu. Atas bantuan lociampua, aku merasa berterima kasih tak terhingga, Ia terus sodorkan tubuh Kim Lo Ji kepada Chong Tu. Sejenak merenung, akhirnya Chong Tu menyambutinya juga. Rupanya pengemis tua itu telah memperhitungkan dengan masak. Secara tiba-tiba ia menaruh kepercayaan penuh terhadap Han Ping. Asal pemuda itu bertempur satu lawan satu dengan Ihtian Heng, Ia percaya tentu akan menang. Tetapi kebalikannya, saat itu Ihtian Heng merasa cemas. Sambil getarkan pedang pemutus asmara, berserulah Han Ping, Ihtian Heng, kiranya engkau tentu sudah tahu siapa diriku ini. Tak perlu kuterangkan panjang lebar lagi. Dengan telingaku sendiri, ku dengar engkau mengatakan kalau engkau lah yang membunuh ayah bundaku. Aku dengan metu kepada sendiriku saksikan engkau telah membunuh guruku. Lekas hunus senjatamu habis berkata Han Ping terus pasang kuda dua dengan lintangkan pedang ke muka dada. Melihat sikap Han Ping, tiba-tiba tergetarlah nyali Ihtian Heng pikirnya, entah dan mana anak itu mendapat kepandaian yang begitu hebat. Ia telah menguasai ilmu pedang sakti, dengan dua kali loncatan, Chong Tzu yang mendukung Kim Lo Ji tiba di tempat Ting Ling, budak setan serunya. Yah, Ting Ling berpaling menyaut. Panggulah orang ini, tiba-tiba Chong Tzu berkata dengan bisik dua, tunggulah di biara tempat aku pernah bertempur dengan Han Ping tempoh hari, walaupun lengan nona itu terluka tetapi ia tetap melakukan perintah ayah angkatnya dan menyambut tubuh Kim Lo Ji. Setelah itu Chong Tzu lalu loncat melambung ke udara. Ia menyambar sebatang dahan pohon Xiong lalu berjalan menghampiri ke tempat Han Ping. Saat itu tiba-tiba sidara baju unguh hentikan langkah dan berkata kepada Cha Gio, bagaimana kalau kita berhenti dulu untuk menyaksikan keramaian itu Cha Gio hanya mengiyakan saja. Ia benar-benar terbuai oleh sikap sidara yang begitu mesra kepadanya. Tiba-tiba ia rasakan tangannya ditekan sidara dan dibawa kembali ke dalam lingkungan tanah pekuburan lagi. N.Y.O. Bun Giao, Cha Cujing dan lain-lain karena sudah keluar dari kepungan kawanan baju hitam, jali mereka pun besar lagi. Mereka hentikan langkah dan hendak menyaksikan apa yang akan terjadi di lapangan kuburan itu. Hanya lengkong Sio dan Ting Yan San yang tanpa berpaling memuka lagi tetap lanjutkan berjalan pergi. Keduanya menderita luka parah dan harus cepat-cepat tinggalkan tempat itu baru dapat berusaha untuk mencari obat. Ting Ling ikut di belakang Ting Yan San, pada saat lewat di samping sidara baju ungu, tiba-tiba mendengar darah baju ungu itu berkata, orang ini berbahaya sekali keadaannya. Racun sudah menyusup ke dalam hati. Tiga jam kemudian apabila tak lekas diobati, tentu akan mati Ting Yan San melirik ke arah darah baju ungu itu, hendak bicara tetapi tak jadi. Tiba-tiba baju ungu itu tertawa, apa yang engkau pandang? Dalam dunia, hanya aku seorang yang dapat menolongmu. Dan lagi harus menggunakan tusuk kundai kemala itu baru dapat menolongmu, agaknya Ting Yan San menyadari bahwa lukannya tiada tertolong lagi. Maka beberapa kali ia batuk-batuk lalu berbisik kepada Ting Ling, Leng Ji, lekas engkau pulang ke lembah. Aku sudah tiada harapan lagi. Sekalipun ada harapan, tetapi keadaan diriku yang begini, rasanya tak dapat ku tahan lagi, habis berkata Ting Yan San berputar diri lalu berjalan menuju ke timur. Ting Ling berpaling memandang sidara baju ungu, dilihatnya darah itu berjalan sambil sandarkan kepalanya ke bahu cagiyok. Tiba-tiba tergerak hatinya. Diam-diam ia menimang, sekalipun darah ini seorang gadis yang pilihan dan tak mau terikat akan adat istiadat umum, tetapi tak seharusnya dia begitu rupa menonjolkan diri, tanpa malu dua bertingkah begitu mesra di hadapan sekian banyak orang. Kemungkinan ia tentu mempunyai maksud lain, secepat menduga begitu, Ting Ling pun segera berseru nyaring, harap Nona berhenti dulu, aku yang rendah hendak mohon petunjuk, darah baju ungu itu ternyata mau berhenti juga dan berpaling, Nona Ting hendak mempunyai urusan apa dengan aku pamanku rela menderita luka terbakar yang amat parah. Di dunia ini kiranya hanya Nona seorang yang dapat mengobatinya. Entah apakah Nona sudi bermurah hati untuk memberi pertolongan kepada pamanku yang sedang menderita itu, apakah engkau minta aku untuk menolongnya? Darah baju ungu itu tertawa mengikik, jika kululuskan untuk menolongnya, entah dengan cara bagaimana Nona hendak berterima kasih kepadaku segala apa yang Nona perintahkan, asal tenagaku mampu, tentu akan kulakukan, sahut Ting Ling. Sayang sedikit sekali bantuan yang kuperlukan dari lain orang, kata si darah baju ungu, begini sajalah. Soal itu kita catat dalam hati dulu. Kelak apabila aku memerlukan bantuanmu, baru aku bilang. Setuju karena memikirkan luka pamannya yang begitu parah, maka tanpa banyak sanksi lagi Ting Ling segera menyatakan setuju. Darah baju ungu itu tiba-tiba berpaling kepada-kepada indruk semangnya, BWNU, tutuplah jalan darah orang itu dengan ilmu tutupkan perguruan Lemhebun lalu berikan sebutir pil mujijat padanya, jangan sampai hawa murni dalam tubuhnya lenyap BWNU mau terkesiap, apa? Engkau sungguh-sungguh hendak menolongnya si darah mengangguk pelahan, BWNU, adakah saat ini engkau masih sampai hati untuk menentang kehendak hatiku nadanya penuh haru keramahan sehingga membuat hati orang rawan. Tiba-tiba BWNU mengangkat lengan kiri dan menutup mukanya dengan jubah lengannya itu, nak, terserah engkau hendak terbuat apa aku tentu akan berusaha bah sekuat mungkin untuk menolong, nenek itu terus loncat ke samping Ting Lian San lalu angkat tangan menamparnya. Sekalipun paksakan diri berjalan dengan kerahkan seluruh tenaga dalam, namun tetap ia rasakan tubuhnya sakit bukan kepalang. Rasanya seperti dicacah kacah pisau. Saking sakitnya ia hampir tak tahan lagi dan terus hendak bunuh diri dengan menghantam batok kepalanya sendiri. Sekonyong-konyong ia rasakan serangkum angin menampar tubuhnya. Seketika ia rasakan beberapa jalan darahnya kesemutan dan pingsanlah ia. B.W.N.I.O. segera mengeluarkan sebutir pi lalu disusupkan ke mulut orang itu. Darah baju ungu tiba-tiba melambai, au bungkuk, angkutlah orang itu keluar hutan dan serahkan pada orang supaya dirawat. Seorang bungkuk segera menghampiri dan terus memanggul tubuh Ting Lian San di bawah lari. Ting Ling menghela nafas pelahan, serunya, terima kasih atas budi pertolongan Nona. Kelak pasti kubalas budimu itu. Karena saat ini Nona tak memerlukan aku maka aku pun hendak mohon diri, jangan pergi tiba-tiba darah baju ungu berkata, engkau harus di sini merawat lukanya. Aku sudah meluluskan permintaanmu untuk menyembuhkan lukanya yang terbakar itu, tetapi aku tak dapat melakukan perawatannya, Ting Ling memandang Kim Lo Ji yang masih didukungnya. Ia menghela nafas kehilangan faham. Saat itu anak buah Ihtian Heng sudah berkumpul dan mengepung Hon Ting serta Chong Tu. Saudara Cha, Bisik Nye Obun Giau, rupanya kali ini pemuda Si Ji itu pasti bertempur sungguh dengan Ihtian Heng. Entah siapa yang menang dan yang kalah, tetapi suatu keuntungan bagi pihak kita. Hanya sayang masih ada rombongan orang Lem Hei Bun. Sekalipun kita dapat mengambil ikan yang sudah menggelepar di tanah itu tetapipun kita tak dapat bergerak leluasa, sahut Cha Chu Jing, keadaan saat ini memang rumit sekali. Sukar diduga bagaimana perubahannya nanti. Tiada lain jalan kecuali harus bertindak melihat gelagat, tiba-tiba Hon Ting berseru keras, harap saudara-saudara menyingkir lebih jauh agar jangan sampai aku salah melukai, kalian menyingkir semua, paling sedikit dua tombak jauhnya, Ihtian Heng ikut berseru dengan nada dingin. Kemudian ia tertawa nyaring, serunya pula, dalam dunia persilatan dewasa ini, memang banyak jago yang menggunakan pedang. Tetapi yang mampu menunggang pedang untuk melukai musuh, rasanya hanya seorang dua orang saja. Hari ini kalian boleh menyaksikannya, sengaja ia nyaringkan suaranya agar sekalian orang dapat mendengar. Chong Tu tertegun. Segera ia bertanya bisik dua kepada Hon Ting, apakah engkau pernah belajar ilmu naik ak pedang itu? Hon Ting tertawa hambar, belum, tetapi pernah orang memberi pelajaran itu kepadaku. Jika Ihtian Heng tak mengatakan, aku tentu tak tahu kalau kepanda LN itu disebut ilmu naik pedang, sambil lintangkan barang pohon siong, Chong Tu memandang ke sekeliling dan tertawa, bagus, dalam pertempuran hari ini, entah engkau mati atau beruntung masih hidup tetapi kegaranganmu akan jatuh dalam dunia perselatan. Selama 60 tahun tiada seorang pun yang berumur seperti engkau, mampu mempunyai ilmu yang setaraf dengan engkau. Ucapan itu merupakan suatu anjuan kepada Hong Ping. Ia tegakkan alis dan busungkan dada. Sambil tengah dahkan kepala bersuit panjang, ia berkata, Ah, lociampu keliwat memuji. Mungkin dalam pertempuran nanti aku mati di tangan musuh dan dendam sakit hati itu akan ku bawa ke liang kubur. Tetapi ku yakin, Ihtian Heng pun harus membayar mahal juga, tiba-tiba ia menghela nafas pelahan, ujarnya pula, ada sebuah urusan yang hendak kemohon bantuan pada lociampuwa. Entah apakah lociampuwa sudi meluluskan bilanglah, kata Chong Tu, asal pengemis tua dapat melakukan, pasti tak menolak mati hon ting berkilat-kilat memandang tingling, ujarnya, harap lociampuwa suka membawa putri angkat lociampuwa itu tinggalkan tempat ini agar hatiku tenang bertempur dengan musuh Chong Tu tertawa, dalam hidup pengemis tua ini, boleh dikata telah mengenal seluruh tokoh dalam dunia persilatan. Tetapi setelah setua ini bertemu dengan engkau, seorang yang lupa pada persahabatan, hanting tertawa-tawar, aku belum pernah meyakinkan ilmu pedang. Tetapi mengandalkan ingatanku, aku akan mencoba untuk bertempur dengan lawan. Kalah menang, sudah dapat diperhitungkan. Nama lociampuwa amat harum dalam dunia persilatan, tak selayaknya menewani aku dalam pertempuran ini, rupanya Ihtian Heng tergerak hatinya mendengar kegagahan hon ting dan kejujuran Chong Tu. Ia tersenyum berseru, terus terang, aku pun tak yakin tentu dapat mengalahkan engkau. Tetapi aku sudah pernah meyakinkan ilmu pedang kita saling mempunyai harapan setengah-tengah untuk kalah atau menang. Jika engkau masih ada pesan lain, pertempuran ini dapat kita pertangguhkan lain hari. Kita tentukan saja harinya tiba-tiba Ting Ling melangkah ke samping pengemis tua. Melihat itu Chong Chu menegulnya, mengapa engkau kemarin Ting Ling tertawa, karena ayah di sini, aku pun tetap menemani di sini juga, melihat Kim Lo Ji yang didukung nona itu makin lemah nafasnya, tergeraklah hati Hon Ping. Ia segera menghampiri. Ting Ling pun segera menyerahkan Kim Lo Ji kepada pemuda itu, pamanku menderita luka parah sekali. Aku harus merawatnya dan terpaksa tinggal di sini, menyambuti tubuh Kim Lo Ji. Hon Ping berkata, terima kasih atas bantuan nona lain hari tentu akanku balas, sambil memutar pedang pemutus asmara, pemuda itu berseru keras, siapa menyingkir, selamat. Siapa menghadang, binasa, ia terus menerobos menerjang keluar dari kepungan. Yang diarah yalah justeru yang dijaga Hut Hoa Kong Chu. Pemuda itu walaupun tidak tolol, tetapi karena sejak kecil dimanjakan di bawah lindungan ayahnya, maka dalam pergaulan di kalangan hitam atau putih, ia selalu membawa sikap yang congkak. Melihat Hon Ping hendak menerjang ke arah tempatnya, marahlah Hut Hoa Kong Chu itu. Cepat ia menyongsong sebuah hantaman. Hon Ping tebarkan pedang pusaka dalam lingkaran sinar dingin. Kret. Ujung lengan baju Hut Hoa Kong Chu terpapas dan cepat-cepat ia mengangkat bahunya kanan untuk menyambut pukulan Kong Chu itu. Karena termakan pukulan Hut Hoa Kong Chu, Hon Ping yang melambung di udara itu pun meluncur jatuh ke tanah. Chong Tu terkejut dan terus hendak menghampiri untuk memberi pertolongan. Tetapi alangkah kejutnya ketika saat itu ia mendengar Hut Hoa Kong Chu menjerit keras dan tiba-tiba menyurut mundur sampai beberapa langkah. Chong Tu terkesiap dan hentikan langkah. Sebagai seorang tokoh yang berpengalaman luas, tahulah ia bahwa Hut Hoa Kong Chu telah termakan tenaga membal yang dipancarkan oleh tubuh Hon Ping. Melihat itu diam-diam ikhtian Heng bercekat dalam hati, tenaga membal semacam itu, kecuali ilmu Hian Bun Kong Gi, hanya pancas yang keng dari aliran kaum agama yang mampu memiliki daya sedemikian hebatnya, tengah ia menimang, tiba-tiba terdengar deru sambaran tongkat. Keempat orang tua yang mengawal di belakang Hut Hoa Kong Chu, tiba-tiba serempak maju menerjang dengan tongkatnya. Hon Ping kerutkan alis. Ia murka sekali. Bukannya mundur tetapi ia malah maju menerjang keempat orang tua itu. Dengan jurus Tian Ho Nosia, ia taburkan pedang untuk melindungi diri. Tering, 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 keempat batang tongkat itu terbabat kutung. Semangat Hon Ping makin menyala. Ia balikan pedang untuk menabas. Walaupun pedang pemutus asmara itu hanya pandak tetapi pedang pusaka itu memancarkan sinar kebiru-biruan yang mencapai sampai beberapa meter jauhnya. Pada waktu dimainkan, anginnya dapat menyerang musuh. Keempat pengawal tua itu setitik pun tak mengira bahwa dalam satu gebrak saja, senjata mereka sudah terpapas kutung. Mereka agak tertegun dan tahu dua angin pedang pemutus asmara sudah melanda mereka. Mereka terkejut dan cepat-cepat loncat mundur. Hon Ping makin beringas. Kembali ia lancarkan serangan pedang pusaka itu memancar sampai beberapa meter jauhnya sehingga orang-orang yang berada di sekeliling, sama berhamburan mundur dan memberi sebuah jalan. Kesempatan itu tak disiaduakan Hon Ping untuk menerobos keluar dari kepungan dan terus lari. Menyaksikan kegagahan Hon Ping tiba-tiba sidara baju ungu menghela nafas titik. Helaan nafas itu bernadarawan sekali sehingga Chagyo yang berdiri di sampingnya tergerak juga hatinya. Selagi suara helaan nafas itu masih mengyang di telinga, dari kerudung kain hitam yang berlapis-lapis menutup wajah darah itu, tiba-tiba terdengar mulutnya berseru marah, Oh Hitsu, lekas tahan daya Oh Hitsu terkejut sekali. Hon Ping lari sepesat anak panah lepas dari busur. Bagaimana mungkin ia mampu mengejarnya? Namun ia tak berani membantah perintah darah baju ungu itu. Hai, berhenti didahului oleh teriakan keras ia terus loncat mengejar. Teriakan itu dilambari dengan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya. Nadanya bagai petir meletus di angkasa. Saat itu Hon Ping sudah berada tujuh-delapan tombak jauhnya. Tiba-tiba ia terkejut mendengar teriakan menggeledek itu dan hentikan larinya. Baru ia berputar tubuh untuk melihat siapa yang berteriak keras itu. Oh Hitsu si orang pendek sudah melayang tiba di hadapannya. Rupanya si bungkuk itu sudah cukup faham akan kepandayan Hon Ping, ia tak berani memandang rendah dan cepat-cepat mencabut senjatanya, sebatang kimpit atau penak emas. Mau apa engkau tegur Hon Ping? Oh Hitsu sudah kuncup nyalinya akan kegagahan Hon Ping. Maka sambil bersiap dengan kimpit ya berseru, aku mendapat perintah untuk meminta pelajaran barang beberapa jurus dari saudara siapa yang memerintahkan engkau. Oh Hitsu tersenyum, sudah tentu nona kami. Oh, si darah baju ungu itu kah Hon Ping menegas. Sahut Oh Hitsu dengan hormat. Puteri dari Lam Hei Sin Soh, kedudukannya tinggi sekali. Bagaimana engkau berani sembarangan mengomong Hon Ping tertegun? Sambil menengadah memandang awan putih di langit, ia berkata seorang diri, perlu apa ia merintangi aku tiba-tiba hatinya terasa senduh. Ia rasakan seluruh manusia di dunia ini seperti jauh dari dirinya. Ayah bundanya, gurunya dan Hui Gong Tai Su, manusia yang telah melimpahkan budi sebesar gunung kepadanya, satu demi satu telah pergi meninggalkannya. Ia merasa dirinya sudah sebatang kera, tak seorang manusia di dunia yang tahu akan perasaan hatinya. Ting Ling telah menyerahkan kembali Kim Lo Ji di saat ia sedang siap melakukan pertempuran terakhir dengan Ihtian Heng. Ia merasa manusia dua yang mengelilinginya itu pada saat yang menentukan bahaya, semuanya berbalik muka, memutuskan ikatan hubungan dan tinggalkan dia berjuang seorang diri. Hon Ping tenggelam dalam lautan penderitaan. Penderitaan dari seorang ksatria yang merasa sepi, sunyi dan seorang diri, kelahirannya yang menyedihkan, riwayat hidupnya yang merawankan, makin membuat perasaannya beku dan perasa sekali. Jauh lebih sentimentil dari orang biasa. Karena tercengkam oleh badai prahara dalam hatinya, Hon Ping seperti patung tak bernyawa. Apabila saat itu Oh It Su mau menyerangnya sungguh-sungguh, tak boleh tidak, Hon Ping tentu akan rubuh. Tetapi orang pendek itu merasa heran juga, dalam pertempuran, mati dan hidup hanya tergantung pada kesempatan yang hanya sehelai rambut besarnya. Apakah yang engkau pikirkan Hon Ping gelagapan? Matanya segera mencurah pada Oh It Su, serunya, jika engkau hendak menantang aku berkelahi, mudah sekali. Tunggu setelah ku tanya kepadanya, nanti kita bertempur lagi Oh It Su terbeliak, engkau hendak bertanya kepada siapa kepada darah baju ungu itu. Aku merasa tak punya dendam permusuhan suatu apa kepadanya, tetapi mengapa ia suruh engkau menghadang aku habis berkata ia terus melangkah menghampiri si darah jelita. Oh It Su sempat memperhatikan betapa sunyi dan rawan senyum yang dikulung Hon Ping ketika berbicara kepadanya tadi. Tampak pemuda itu seperti kehilangan sesuatu dalam dirinya. Oh It Su juga mempunyai riwayat hidup yang cukup hebat. Dahulu ketika masih malang melintang di daerah sungai Kanglam Utara dan Selatan, berpuluh-puluh tahun ia telah menghadapi musuh dua yang tangguh. Si Bungkuk Au dan si Pendek Oh telah diagungkan orang persilatan sebagai tokoh aneh yang sukar dihadapi. Tetapi di puncak tangga kemasyurannya itu, Oh It Su si Pendek pun menderita apa yang disebut perasaan sunyi hati dari seorang ksatria. Maka dapatlah ia memahami pancaran senyum dari Hon Ping tadi. Ia terkecoh hatinya dan tanpa disadarinya, ia segera menyis tiga langkah ke samping untuk memberi jalan kepada pemuda itu. Dengan busungkan dada dan tegakan kepala, Hon Ping melangkah dengan langkah lebar. Di bawah pandang berpuluh mata, ia tampak makin gagah, makin berwibawa dan makin mengesankan. Banyaklah kawan maupun lawan yang surut nyalinya melihat keberanian pemuda itu. Tetapi hanya sedikit orang yang pantang mundur itu, bersemayam suatu hati yang dirundung kesepian dan kepatahan serta kehampaan hidup. Tiada seorang pun yang tahu, apakah darah baju ungu yang mukanya ditutup dengan berlapis kain kerudung hitam, itu pun memandang Hon Ping juga. Yang nyata darah itu tetap bersikap tenang sekali. Setenang batu karang di tengah gelombang lautan sepasang alis Hon Ping yang mengerut marah dan sikapnya yang gagah perwira itu membuat orang-orang yang hendak dilaluinya, sama menyingkir memberi jalan. Namun si darah baju ungu tetap tegak di tempatnya. Sedikit pun tak mau berkisar. Angin musim rontok berhembus meniup pakaiannya yang berwarna ungu. Warna yang digemarinya. Hon Ping tiba dua meter di hadapan darah itu. Sepasang matanya yang tajam berkilat-kilat memandang darah itu. Seolah-olah hendak menembus lapisan sutra hitam gang menutup wajah si darah. Untuk mengetahui bagaimana kerut wajahnya. Girangkah atau marah? BWN Yosi nenek berambut putih, berdiri kira dua-tiga meter dari data itu. Ia sudah siap kerahkan tenaga dalam dan mencekal tongkatnya erat dua. Apabila Hon Ping mengadakan gerakan yang membahayakan darah itu, BWN Yosi tentu akan segera menerjangnya. Saat itu seluruh orang yang berada di lapangan kuburan, mencurahkan pandang matanya ke arah Hon Ping dan si darah baju ungu. Sekalipun pertempurannya dengan Ihtian Heng tadi dilakukan dengan tergesa-gesa dia belum ada penyelesaiannya. Tetapi kegagahan dari Hon Ping telah merebut head sekalian tokoh. Walaupun secara terang-terangan mereka belum pernah membicarakan diri pemuda itu namun dalam hati mereka mengakui bahwa gerak gerik pemuda itu mempunyai pengaruh besar atas perubahan dalam kancah dunia persilatan. Bahkan akan membawa akibat yang besar. Kecantikan dari si darah baju ungu itu, setiap orang yang pernah melihat, tentu masih terbayang-bayang. Kecerdikan darah itu, setiap orang yang pernah bicara padanya, tentu merasa takluk dan kagum. Saat itu si darah berdiri tenang seperti patung. Demikian kedua pemuda dan pemudi yang paling menarik perhatian seluruh tokoh di tempat itu, saling berhadapan. Sampai sepeminum teh lamanya, mereka tetap tak buka suara. Sekonyong-konyong terdengar sui tanya ring. Au Bungkuk yang mengantar Ting Yansan tadi berlari-lari mendatangi. Hai, Bungkuk. Mengapa engkau ribut dua seperti orang gila bentak oh pendek. Ho, orang cebol, apa engkau berhak mengurus aku? Au Bungkuk balas membentak. Sekalian terkejut dan berpaling ke arah kedua orang yang bertengkar itu. Adalah pada saat sekalian orang terkecoh perhatian kepada kedua orang Bungkuk dan pendek itu, tiba-tiba si darah baju ungu membuka mulut menegur Hon Ping, mengapa engkau memandang aku begitu rupa? Lekas pergi Hon Ping tiba-tiba gentakan pedang pemutus asmara yang masih diregang di tangan, serunya, siapakah yang engkau maki sekalian orang kembali berpaling dan curahkan perhatian ke arah kedua muda-mudi itu. Si Bungkuk dan si pendek pun berhenti setori. Keduanya segera menghampiri ke tempat si darah berhadapan dengan Hon Ping. Dengan nada gemerincing laksana kelinting, darah baju ungu itu melengking, engkau berani membunuh aku Hon Ping tertegun. Ia turunkan pedang pusaka dan tertawa dingin, seorang lelaki takkan berkelahi dengan anak perempuan aku pun segan bertanya padamu, habis berkata, ia terus berputar tubuh dan melangkah pergi. Tiba-tiba darah itu menyurut mundur dua langkah. Tubuhnya gemetar dan rubuh di dada Cagiyok lalu berseru pelahan, BWN mau bunuhlah, dia, nadanya gemetar. Kata-kata itu seperti telah menggunakan seluruh tenaganya. Dan habis berkata ia terus pingsan di dada Cagiyok. Nenek BWN Yo segera gentakan tongkat dia amemekik, tahan dia sambil mengiakan si bungkuk dan si pendek terus menyerbu Hon Ping. Sedangkan nenek BWN Yo segera menghampiri si darah dan bertanya, Nak, bagaimana engkau ia meraba dada darah itu? Wajahnya tampak gelisah. Si pendek Ohitsu taburkan kimpit dalam jurus burung hang anggukan kepala. Kimpit berhamburan menjadi beribu sinar yang menabur tubuh Hon Ping. Hon Ping tak gugup menghadapi serangan kedua tokoh itu. Dengan tangan kiri ia mainkan pedang pemutus asmara untuk menahan serangan kimpit. Sedang sebelah kakinya ia gerakan untuk menendang Au Bungkuk. Serunya, aku tak bermusuhan dengan kalian berdua. Maka tak mau berkelahi dengan kamu, Au Bungkuk membentak. Berkelahi adu kepandayan, yang kuat menang, yang lemah wancur. Mana ada alasan mau atau tak mau, suka atau tak suka sekali kedua tangannya bergerak, maka empat buah serangan segera melancar seperti hujan mencurah. Pun dari samping, si pendek Ohitsu menyerang dengan dua serangan dari dua jago lihai yang serempak dilancarkan dari dua jurusan itu, memaksa Hon Ping harus mundur tiga langkah. Melihat itu pengemis sakti Chong Tu cepat bergegas lari menghampiri hendak membantu seraya berteriak mendamperat, Hai, kalian berdua tokoh Bungkuk dan pendek yang termasyur di dunia persilatan. Apakah kalian tak malu mengeroyok seorang anak muda yang tak ternama si Bungkuk berhenti serentak dan memandang Chong Tu dengan beringas? Jika engkau tak terima, silahkan maju sekali Hon Ping berpaling ke arah Chong Tu. Serunya, Lo Chiam Pua, harap menyingkir, jangan mencampuri urusanku apa Chong Tu terkesiap. Keadaan saat ini, sudah ku pertimbangkan dari segala sudut. Orang-orang Lem Hai Bun sudah tanpa alasan apa-apa, memaksa mengajak aku berkelahi. Lo Chiam Pua jangan sampai ikut terlibat diriku menghadapi musuh tangguh ini sahut Hon Ping dengan nada rawan. Tanpa menunggu penyahutan Chong Tu, Hon Ping terus berseru kepada kedua lawannya, Pedang dan golok tidak bermata, harap kalian berhati-hati, cepat ia loncat dan hamburkan pedang pemutus asmara, menyerang si Bungkuk dan si Pendek. Jurus permainan pedang yang istimewa itu, memaksa si Bungkuk dan si Pendek mundur selangkah. Diam-diam si Bungkuk tergetar dalam hati, pikirnya, benar-benar jurus ilmu pedang yang belum pernah ku ketahui seumur hidup. A.U. Bungkuk memang pernah bertempur satu kali dengan Hon Ping. Ia tahu pemuda itu memang lihai dan sukar dihadapi. Apalagi saat itu tambah senjata sebuah pedang pusaka yang hebat. Pemuda itu benar-benar laksana seekor harimau yang tumbuh sayap. Jika pemuda itu mendahului kesempatan untuk menyerang lebih dulu, ia pasti akan terdesak. A.U. Bungkuk cepat menggembor keras lalu lontarkan sebuah hantaman yang dasyat. Sebuah gelombang angin yang mengandung tenaga hebat, segera melanda Hon Ping, Hon Ping terkejut. Ia khawatir gelombang tenaga itu akan melukai pamannya Kim Lo Ji yang didukung di punggungnya. Maka ia pun cepat kerahkan tenaga dalam dan tusukan ujung pedang untuk menyongsong. Gerakan itu menimbulkan angin tajam yang memancar ke muka. Begitu angin pedang dan angin pukulan saling berbentur. A.U. Bungkuk segera menyadari bahaya yang mengancamnya. Ia rasakan angin pancaran pedang itu seperti sebuah palu besi yang tajam membelah angin pukulannya, lalu terus menusuk dirinya. A.U. Bungkuk terkejut. Cepat ia tarik pulang pukulannya dan loncat menyingkir. Dalam saat itu, dari si pendek, Oh Hitsu menusuk dari samping kiri. Tetapi Hon Ping yang mendapat hati karena dapat mengundurkan si bungkuk, cepat balikan tangan, membabat kimpit dengan pedangnya. Babatan pedang itu bukan melainkan cepat sekali, pun merupakan suatu gerakan yang diluar dugaan. Si bungkuk hendak menarik kembali kimpit dan loncat mundur, sudah tak keburu lagi. Sekali sinar kebiru biruan berkilat, terdengarlah dering senjata beradu dan kimpit yang dibanggakan si bungkuk itu, kutung menjadi dua. Oh Hitsu mendengus dingin. Cepat ia taburkan kimpitnya yang kutung itu ke arah Hon Ping. Tering, tetapi Hon Ping pun sudah siap menangkis dengan pedangnya. Kutungan kimpit itu terhantam jatuh ke tanah. Hanya dua jurus ketiga orang itu bertempur. Namun pertempuran itu sudah merupakan suatu pertempuran maut. Saat itu si darah baju ungu pun sudah siuman. Setelah diurut-urut oleh nenek BWNU, darah itu dapat menghela nafas dan tersadar. Ia segera bangun pelahan dua. Dari sutra hitam yang berlapis-lapis menutup wajahnya itu, mengucur beberapa titik darah. Jatuh di tubuh Cagiyok dan pada pakaiannya si darah sendiri. Pada saat si darah pingsan dan rubuh di dadanya, Cagiyok seperti terpagut aliran listrik. Semangatnya seperti melayang-layang merana. Pikirannya membayangkan kecantikan yang gemilang dan wajah darah yang rubuh di pelukannya itu. Sedang hidungnya pun terbaur hawa harum yang semerbak. Dadanya direbai seorang bidadari, perasaan Cagiyok tak keruan rasanya. Tak tahu ia, girang atau takut. Beberapa kali ia gunakan telunjuk jarinya untuk menyingkap ujung sutra hitam yang menutup wajah darah ayu itu, ingin ia menikmati kecantikan darah yang termeshur itu. Tetapi demi melihat betapa serius dan beringas wajah nenek BW Animal dalam usahanya untuk menyadarkan si darah, hati Cagiyok pun kuncup juga. Ia tak berani bertindak melanggar batas. Baru setelah darah itu sadar dan menitikan beberapa tetes darah, tergeraklah hati Cagiyok. Pikirannya yang limbung tadi, pun tersadar juga. Apakah engkau terluka? Apakah Ji Honping melukaimu dengan tenaga dalam buru-buru? Ia bertanya. Ia cukup tahu kesaktian Honping. Pemuda itu dapat gunakan kepandainya untuk melukai si darah, apabila mau. Darah baju ungu itu gelengkan kepala, tidak jika dia mau turun tangan, mungkin aku sudah, tiba-tiba ia hentikan kata-kata karena merasa telah kelepasan umum. Memandang ke muka, ternyata Honping sudah berhasil meloloskan diri. Kiranya dalam jurus itu, si bungkuk dan si pendek menyadari betapa lihai pemuda yang akan ditangkapnya itu. Apalagi pemuda itu memegang sebatang pedang pusaka. Pada saat keduanya tertegun bagaikan angin meniup, Honping segera menyelinap di tengah kedua orang itu dan tahu dua sudah berada empat-lima tombak jauhnya. Melihat Honping sudah lolos, Chong Tu berbisik kepada Ting Ling, kita pun seharusnya juga pergi, pengemis itu terus melesat. Dalam beberapa loncatan ia sudah lenyap ke arah timur. Ting Ling menyadari bahwa kepandainya, meringankan tubuh tak sehebat Honping dan Chong Tu. Apabila ada salah seorang di tempat itu yang hendak menghalanginya, tentu mudah sekali. Maka ia tak mau mencontoh tindakan kedua orang itu melainkan berjalan biasa. Dalam pada itu nenek BW Enimar menghampiri si bungkuk dan si pendek, serunya dingin, biasanya kalian amatangkuh dan tak memandang kepada orang. Tetapi walaupun maju berdua kalian tak mampu meringkus seorang anak muda yang masih hijau. Sungguh seperti menusuk metu kita orang lem hebun kata-kata itu, cukup berat. Wajah si bungkuk dan si pendek merah padam karena malu. Mereka tundukan kepala tak berani memandang nenek BW Enio, darah baju ungu pun menghampiri. Ia menghela nafas, tukasnya, BW Enio tak bisa mendamperat mereka berdua. Kepandaian orang itu memang tak dapat mereka kalahkan. Dan lagi dia mempunyai sebatang pedang pusaka, ibarat macan tambah sayap. Orangnya pun sudah lolos jauh, memaki mereka berdua, pun tiada dapat menolong keadaan. BW Enio mau gentakan tongkatnya ke tanah. Lain kali kalau berjumpa dengan dia, aku harus turun tangan sendiri agar dia tak sampai mampu mengejek kita. Ilmu kepandainya memang aneh sekali. Setiap kali bertemu, dia tentu lebih maju hebat. Aneh, betapapun cerdasnya seseorang namun tak mungkin dalam waktu sesingkat itu dapat mencapai kemajuan yang begitu pesat kata darah baju ungu. Benar, memang mengherankan gumam BW Enio. Ihtian Heng pun menghampiri. Tetapi Cha Choo Jing dan Nye Obun Giao tetap berdiri di tempatnya. Kedua orang itu takut kalau terjebak lagi dalam barisan Tian Kong Tin, maka mereka tak mau gegabah bergerak. Keduanya mengawasi kawanan baju hitam itu dari jauh. Asal kawanan baju hitam itu bergerak, mereka pun akan bergerak menurut gelagat. Tingling yang menyadari kalau tak mampu meloloskan diri bahkan dengan langkah lebar ia malah maju menghampiri juga. Cha Giyok tetap mengikuti di belakang darah baju ungu. Setapapun tak mau berpisah, si darah melangkah maju, ia pun melangkah maju. Menyaksikan pertempuran tadi, kecongkakan Hut Hoa Kong Chu menurun beberapa derajat. Dia berdiam diri, tegak berjajar dengan keempat orang tua dan enam bocah, anak buah Ihtian Heng. Setiba di hadapan darah baju ungu, Ihtian Heng pun segera memberi hormat. Ujarnya dengan tertawa, segala pesan nona, telah kukerjakan semua. Entah apakah perjanjian kerjasama kita itu apa masih berlaku saat itu dan detik ini, perjanjian itu sudah tentu masih berlaku. Tetapi isi daripada perjanjian itu, terpaksa harus ada perubahan. Silahkan nona mengatakan, kata Ihtian Heng, asal menurut Cheng Li, Nalar, sekalipun menderita kerugian, aku tetap akan menerimanya. Engkau mendesak hal itu, tak lain tentu karena ingin lekas dua masuk ke dalam makam kuno setelah memasuki, ah, nona terlalu banyak pertimbangan, Ihtian Heng tersenyum menukas. Tak perlu engkau gunakan banyak siasat terhadap aku. Dalam makam kuno itu kecuali dilengkapi dengan bekas dua rahasia, pun masih ada lain-lain alat terpendam, alat terpendam apa tanya Ihtian Heng. Telah ku teliti gurat dua gambar pada kotak pedang pemutus asmara itu, ku dapatkan ada beberapa tempat yang aneh. Seharus nfa di situ terdapat alat perkakasnya tetapi ternyata tidak ada. Hal itu berbeda dengan lain-lain kelengkapan. Tetapi aku pun tak berdaya untuk memecahkan persoalan itu. Aku harus datang sendiri ke tempat itu baru dapat mengetahui perkakas penggeraknya, Ihtian Heng memandang keempat penjuru lalu berkata, menurut perhitungan nona, masuk ke dalam makam dan memecahkan segala macam alat rahasia di situ lalu mencapai pusat tempatnya, kira dua makan waktu berapa lama jika jalannya lancar, dalam 12 jam tentu sudah dapat keluar dari makam kuno itu, jika tidak lancar desak Ihtian Heng. Itu sukar dikata, jawab darah baju ungu, tiga mungkin lima hari. Sukar ditentukan. Tetapi tak sampai tujuh hari, jika nona suka, bagaimana kalau malam ini kita masuk ke makam itu? Menurut perhitunganku, dalam tiga hari ini tentu tak ada tokoh persilatan yang datang kemari. Kecuali mereka yang mendengar berita dan sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, darah baju ungu cepat menukas dengan gelengkan kepala. Membagi rata semua benda pusaka dalam makam tua, itu saat nanti setelah berhasil keluar dari makam. Tetapi dalam memasuki makam, sukar ditentukan mati atau hidup. Taruh kata beruntung masih hidup, pun dikhawatirkan saat itu engkau sudah tak mau mendengar perintahku lagi, Ihtian Heng tertawa, selama ini aku hanya menyaksikan dan mengagumi keadaan nona. Jika disebut mendengar perintah, eh, kemungkinan dapat menyinggung perasaan, darah itu pelahan-lahan ulurkan tangan, menjamah pun tak cagih lalu tertawa mengikik, engkau begitu tergesa-gesa hendak masuk ke dalam makam tua agar lekas mendapatkan pusaka di situ, tak tentu mempunyai dua maksud, Ihtian Heng tertawa, entah dua macam maksud yang bagaimana. Harap nona suka memberi petunjuk, darah baju ungu berpaling dan berbisik kepada Cagiyok, suruh ayahmu dan N.I.O. Bungi Omari, sejenak meragu, Cagiyok terus bergegas lalu serunya, Ya, Paman N.I.O., harap datang kemari, Cagiyok kerutkan alis, mengapa nona baju ungu hendak membuka rahasia maksud Ihtian Heng mau masuk ke dalam makam, harap ayah dan Paman suka menjadi saksi, N.I.O. Bungi Omari, keliarkan mata memandang keempat penjuru. Dilihatnya keempat orang tua dan keenam bocah baju putih serta kawanan baju hitam masih berada di tempatnya. Diam-diam hati N.I.O. Bungi Omongar, ia tertawa menyambut undangan Cagiyok, urusan itu menyangkut dunia persilatan, baiklah, mari kita ke sana mendengarkan, ia berhenti sejenak lalu berpaling tertawa kepada Cagiyok dan berkata bisik dua, engkau harus hati-hati menjaga jangan sampai bunga cantik itu jatuh di tangan orang lain. Selain memperoleh seorang istri yang cantik jelita, dengan mendapat dukungan dari perguruan Lemhe Bun, Marga Cha pasti akan menguasai dunia persilatan. Aku yang menjadi Paman, sudah puas kalau menjadi pembantu Marga Cha menguasai daerah Kang Lam, aku seorang persilatan yang kasar, tak mungkin terpilih dalam pintu gerbang yang indah, jawab Cagiyok. N.I.O. Bungi Omongar tertawa, soal ini, engkau tak perlu khawatir. Jelas di hadapan sekian banyak tokoh-tokoh persilatan, ia bersikap begitu mesra kepadamu. Sudah tentu ia telah menjatuhkan pilihan hatinya dengan sungguh-sungguh, Lemhe itu sebuah pulau di seberang lautan, rakyatnya mungkin tak mengerti ada istiadat orang Tiong Goan, masih Cha Chujing membantah. N.I.O. Bungi Omongar tertawa, ia cerdas dan cantik luar biasa. Pengetahuannya dalam ilmu sastra luas sekali. Tak mungkin ia tak mengerti tentang pergaulan wanita dan pria, mendengar bantahan N.I.O. Bungi Omongar itu, Cha Chujing memberi hormat, dalam hal ini mohon paman N.I.O. suka memberi bantuan yang berharga. N.I.O. Bungi Omongar tertawa, dalam dunia persilatan, Nona mana yang engkau penuju, pamanmu ini tentu akan meminangnya. Tetapi terhadap Nona yang itu, aku benar-benar tak berdaya. Gagal atau berhasil, seluruhnya tergantung padamu sendiri, dalam bercakap-cakap itu, mereka pun sudah tak jauh dari tempat sidara baju ungu dan ikhtian heng. N.I.O. Bungi Omongar batuk-batuk pelahan lalu memberi hormat. Nona memanggil kami, entah hendak memberi petunjuk apa darah baju ungu menyahut, sengaja hendak mendatangkan dua orang untuk menjadi saksi, menjadi saksi soal apa tanya Cha Chujing. Darah baju ungu pelahan-lahan mengisar ke samping Cha Giok lalu berseru nyaring, ikhtian heng. Kedua maksud yang engkau kandung dalam hati itu ialah, kesatu, hendak mencari ilmu pelajaran silat yang ditinggalkan oleh kotok lojen dalam makam tua itu. Setelah berhasil meyakinkan ilmu sakti itu, engkau hendak bercita-cita menguasai dunia persilatan, ikhtian heng tertawa. Saat ini, siapakah yang yakin tahu tentang diri kotok lojen itu, yang konon dikabarkan telah mencatat seluruh ilmu kepandainya dalam makam tua. Selama ini kau selalu mengagumi kecerdasan Nona. Tetapi ucapan Nona kali ini, benar-benar seperti orang menubruk bayangan kosong, darah baju ungu tertawa. Sekalipun dalam makam itu benar-benar tak terdapat kitab peninggalan kotok lojen, tetapi engkau pun dapat membuat sebuah kitab palsu untuk mengelabui dunia. Tujuanmu agar engkau benar-benar dianggap telah memperoleh ilmu kesaktian agar orang-orang jari dan tunduk padamu, ikhtian heng mengusap jenggot tertawa keras. Benar atau salahnya tebakan itu bukan soal. Tetapi bahwa Nona dapat merangkai suatu pandangan yang begitu luar biasa dan tak dapat dicapai pikiran orang biasa, aku menaruh rasa kagum yang tak terhingga tujuan yang kedua, demikian darah itu melanjutkan pula, benar-benar amat ganas dan tentu mengejutkan orang yang mendengar. Maka lebih baik tak ku katakan saja, seketika wajah ikhtian heng berubah tetapi cepat pula ia tenang lagi, bahkan tertawa, silahkan Nona mengatakan seluruhnya jika engkau tetap menghendaki supaya aku mengatakan maka janganlah engkau menyesali diriku karena telah menelanjangi isi hatimu yang ganas itu, serusi darah. Ah, Nona terlalu memuji, ikhtian heng tertawa, aku merasa tak mampu mencapai kesan dua yang Nona simpulkan itu, serusi darah, engkau hendak pinjam makam tua yang penuh dengan alat dua rahasia itu untuk melenyapkan tokoh-tokoh persilatan yang berilmu tinggi, N.I.O. Bun Giau menghela napas panjang serunya, sungguh keruk yang bagus sekali. Setiap orang memang tahu bahwa dalam makam kuno itu telah diperlengkapi dengan beberapa macam perkakas rahasia yang berbahaya. Orang yang berani masuk, 90 persen tentu mati. Tetapi orang pun sesungguhnya tak sabar untuk mengetahui keadaan makam itu. Asal menerima undangan, mereka tentu akan datang, sekonyong-konyong ikhtian heng memberi hormat kepada darah baju ungu, serunya, menerima petunjuk yang berharga, semua rintangan menjadi terbuka. Kecerdika nona benar-benar melampaui orang. Hanya sayang, pelahan-lahannya alihkan pandang matanya ke arah C.I.O. Bun Giau. Pada kerut dahinya, memancar hawa pembunuhan. Hanya sayangnya terdengar olahku dan saudara C.I.O. Bun Giau menyelutup. Ih tian heng tertawa hambar, rahasia ini memang tak kuinginkan sampai bocor di luar maka terpaksa harus kulenyapkan kalian berdua sekalipun rencana saudara ia itu tepat, tetapi mungkin pelaksanaannya tak seperti yang engkau kehendaki. Walaupun ting yan san terluka parah tetapi belum mati. Fihak lembah raja setan tentu takkan tinggal diam. Leng Kong Siau adalah adik dari ketua lembah racun. Tak nanti ketua lembah seribu racun tinggal diam saja adiknya dilukai orang begitu rupa. Ih tian heng menyelutup tertawa, kecuali lembah seribu racun dan lembah raja setan, pun masih ada kalian marga N.I.O. dan marga Ca. Tiba-tiba tubuh sidara menjorok ke muka. Ia tekan dahinya dengan tangan dan berseru, ih, kepalaku sakit sekali. B.W.N.I.O. bawalah aku ke dalam tandu. Nenek berambut putih itu pun cepat memondongnya dan dimasukkan ke dalam tandu lalu menutup kain tendanya. Ca.Giok tergopoh-gopoh lari menghampiri dan berseru, apakah sakit kepalamu itu berat sekali? Dari dalam tandu itu terdengar suara penyahutan yang lemah dari sidara, engkau harus sabar menunggu, aku hendak pergi dulu, setiap angin berhembus. Ca.Giok rasakan, musim rontok akan segera habis dan mulailah musim dingin datang. Karena diam-diam ia rasakan bahunya tiba-tiba terasa dingin. Ia terlongong-longong memandang tandu itu makin lama makin jauh, meninggalkan bayangan yang memanjang dari tandu yang menyongsong ke arah matahari terbenam. Datang secara tiba-tiba, pergi pun dengan mendadak. Ca.Giok seperti terbuai di antara kenyataan dan impian. Lama sekali baru kedengaran ia menghela nafas, pikirnya, jika benar-benar ia jatuh hati kepadaku, mengapa ia bersikap begitu memandang enteng diriku? Mau pergi terus pergi, datang pun terus datang. Adakah ia tak tahu perasaan hatiku? Tak tahu bahwa aku tentu menderita. Namun kalau ia tak sungguh-sungguh mencintai aku, mengapa ia bersikap begitu rupa terhadap diriku, sebenarnya Ca.Giok seorang pemuda yang cerdas. Maka dalam keadaan remuk rendam seperti itu, ia masih dapat mengadakan analisa terhadap dirinya. Namun betapa dingin pikirannya untuk menyelami sikap si darah yang jinak dua merpati itu, tetap ia bingung memikirkannya. Tak tahu bagaimana hati darah jelita itu kepadanya. Ihtian Heng mengurut-urut jenggotnya sambil keliarkan matanya memandang Ca.Giok. Tiba-tiba ia tertawa gelak-gelak, adakah saudara Ca masih merenungkan darah ayu yang kecantikannya? Tiada tandingannya di dunia itu Ca.Giok tertegun. Kembali Ihtian Heng tertawa nyaring dan berseru, apakah saudara Ca sedang merangkai dugaan? Dan adakah darah itu mempunyai hati atau tidak kepada saudara Ihtian Heng menghela nafas dan gelengkan kepala, sungguh atau pura-pura, cinta atau benci, memang sukar untuk ditujukan kepadamu? Jantung Ca.Giok mendebur keras dan wajahnya pun berubah-robah warna. Dan habis berkata Ihtian Heng pun berputar diri lalu melangkah pergi. Ia menghampiri N.I.O. Bung Yau. Dengan mengulung senyum yang sukar ditafsirkan, berkatalah ia pelahan-lahan, tentang isi hatimu saat ini saudara N.I.O. Heh, heh, engkau tentu sedang menimang dalam hati. Adakah hari ini engkau dapat tinggalkan tempat ini dengan masih hidup atau tidak? Tergetar hati N.I.O. Bung Yau. Namun menyahutlah ia dengan nada tawar, benarkah begitu sejenak memandang kesekeliling, segera ia menyadari suasana saat itu kawanan baju hitam dan ketiga orang tua serta keenam bocah baju putih semua berada di tempat yang jauh. Dalam waktu singkat, tak mungkin mereka dapat menghampiri. Maka tenanglah hati N.I.O. Bung Yau. Ia yakin kalau hanya Ihtian Beng seorang, tentu sukar untuk mengalahkan dirinya. Ihtian Heng tersenyum, saat ini anak buahku berada pada jarak 30 tombak, dengan kecepatan kaki mereka, tak mungkin dalam waktu beberapa kejap mereka dapat datang dengan segera kalau ku panggil kemari. Oleh karena itu, tak perlulah saudara N.I.O. gelisah dan boleh yakin bahwa dengan tenagaku seorang diri, tentu tak mampu menahan kalian berdua. Benar bukan karena dibukai si hatinya, N.I.O. Bung Yau yang sudah berusaha untuk bersikap setenang mungkin, mau tak mau, berubah juga warna mukanya. Serunya dingin, pandangan saudara Ih, benar-benar membuat aku kagum sekali. Hanya bagiku yang tolol ini, belum dapat meraih pemikiran yang begitu jauh, Ihtian Heng menengadah ke langit dan tertawa, walaupun tak tahu akan kepandaian orang tetapi untuk menduga apa yang terkandung dalam hati saudara N.I.O. Rasanya tentu takkan menyimpang jauh, tiba-tiba Ihtian Heng mengakhiri tertawanya dengan sebuah pukulan. N.I.O. Bung Yau terkesiap. Setiap angin dasyat menderu lewat di sisinya. Tenaga pukulannya sedemikian, dasyatnya, membuatnya terkejut sekali. Belum pernah seumur hidup ia melihat suatu pukulan yang begitu hebat per bawahnya. Berpaling ke belakang, dilihatnya gerumbul rumput dan pasir berhamburan keempat penjuru bahkan batang pohon jati tua yang tumbuh di situ ikut berguncang-guncang. Dalam pada itu terdengarlah sebuah suara dengus tertahan. Dan Cha Chu Jing yang mengisar langkah hendak maju ke muka, cepat-cepat harus menyurut mundur tiga langkah lagi. Diam di amin Iyo Bung Giau tergetar hatinya. Ia menyadari bahwa pukulan yang dilepaskan Ihtian Heng tadi, barulah benar-benar menggunakan tenaga dalam yang sesungguhnya. Ihtian Heng pun tertawa, apakah saudara Cha merasa dapat menyambuti pukulanku tadi? Jika saudara yakin mampu menyambuti, maka ku persilahkan saudara bertindak bebas, wajah Cha Chu Jing pun berubah. Tanpa bicara apa-apa ia melangkah kembali ke tempatnya tadi. Jelas ia tak dapat menjawab pertanyaan Ihtian Heng itu. Sekali berputar tubuh, N. Iyo Bung Giau pun segera melesat ke samping Cha Chu Jing dan berdiri di sampingnya. Dengan metu berkilat-kilat, Ihtian Heng memandang kedua orang lalu berseru dingin. Apakah saudara berdua hendak mencoba pukulanku N. Iyo Bung Giau tengah dahkan kepala menghela nafas? Sahutnya, bila saudara Ih memang tetap hendak mendesak, kami pun terpaksa akan berusaha untuk menjaga diri, suatu ucapan yang menyatakan kepasrahan. Dengan wajah mengerut serius, Ihtian Heng melangkah maju dua langkah, katanya, saudara berdua adalah tokoh yang faham akan suasana dunia persilatan. Aku hendak bicara beberapa patah kepada saudara, entah apakah saudara berdua suka mendengarkannya sahut Cha Chu Jing, seorang jantan lebih baik mati daripada dihina. Sekalipun kami berdua terjerat dalam kepungan anak buah saudara yang ketat, tetapi rasanya kami pun tak rela menerima hinaan, Ihtian Heng tertawa, harap saudara jangan khawatir. Aku tak bermaksud hendak menekan orang, tiba-tiba ia mengurut jenggot dan menghela nafas, ujarnya, kekuatan pihak Lem Haibun, telah menyusup dalam dua di daerah Tiong Goan. Dengan kecantikan yang gilang gemilang dan ilmu silat yang luar biasa anehnya, darah baju ungu itu telah mempermainkan kita kaum persilatan dunia Tiong Goan. Yang lucu adalah kaum persilatan dunia Tiong Goan sendiri. Mereka seperti keenakan tidur pulas. Sama sekali tak mempunyai kewaspadaan, N.I.O. Bun Giau kerutkan dahi, katanya, bukankah saudara Ihtelah bersekutu dengan Lem Haibun? Lebih dulu hendak mendapatkan pusaka dalam makam tua itu lalu merencanakan untuk membagi kekuasaan. Tetapi mengapa sekarang tiba-tiba saudara hendak berpaling haluan? Jawab Ihtian Heng Hambar. Jika aku sungguh-sungguh hendak berserikat dengan budak baju ungu itu, mungkin saat ini saudara berdua kalau tidak sudah menjadi mayat yang terkapar di tanah, tentu sudah terikat dengan berhias luka parah. Walaupun ucapan Ihtian Heng itu menyinggung perasaan, tetapi Cacu Jing dan N.I.O. Bun Giau mau tak mau harus merenungkan dengan seksama. Mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Ihtian Heng itu memang benar. Tak perlu pihak Lem Haibun turun tangan, cukup anak buah Ihtian Heng saja, tentu sudah cukup untuk mencelakai mereka berdua. N.I.O. Bun Giau saling bertukar pandang dengan Cacu Jing. Keduanya sama-sama diam. Sejenak merenung, Ihtian Heng berkata pula, aku bicara dengan terus terang. Apabila menyinggung perasaan saudara berdua, harap suka memaafkan, kurasa aku dengan saudara N.I.O. tentu masih pertimbangan yang sehat. Harap saudara ih katakan, sahut Cacu Jing. Kata Ihtian Heng, seribu patah kata sesungguhnya hanya sepatah intinya. Kaum persilatan dunia Tiong Goan, jika tak lekas sadar untuk bersatu, tentu lambat laun akan dikuasai oleh budak baju ungu dan Lem Haibun Iru. Tanpa menggunakan kekerasan dan mengucurkan darah, ia dapat mengadu domba antara satu tokoh dengan lain tokoh dunia persilatan Tiong Goan ini. Cacu Jing merenungkan sampai beberapa saat, baru ing membuka mulut. Ucapan saudara ih memang tak salah tetapi hal itu menyangkut seluruh dunia persilatan. Bukan aku dan saudara N.I.O. berdua yang mampu memutuskan, walaupun ia sudah mendengar dan dapat menduga ucapan Ihtian Heng tadi, namun ia tak mau mendahului membuka mulut. Maka sengaja ia pura-pura tak mengerti. Ihtian Heng tersenyum, dalam saat dan soal seperti ini, sudah bukan saatnya untuk menjaga gengsi. Karena saudara berdua pura-pura tak mengerti, aku terpaksa akan mengatakan dengan jelas merahlah muka N.I.O. Bun Gio dan Cacu Jing karena isi hatinya dibuka oleh Ihtian Heng. Ihtian Heng tertawa hambar, serunya, saat ini kekuatan pihak Lem Hei Bun belum berkembang jauh di dunia persilatan Tiong Goan. Menurut ematku, dalam perguruan Lem Hei Bun itu yang dapat digolongkan jago dua tingkat Kojiu, kelas satu, hanya enam-tujuh orang saja. Apabila saudara berdua mau menghapus segala prasangka dan suka bersekutu dengan aku. Tentu tak sukar untuk menghadapi mereka, Cacu Jing tertawa gelak-gelak serunya, ucapan saudara IH memang tepat sekali. Hanya soal menghapus prasangka itu, mudah diucap tetapi sukar dilakukan, kalau begitu kalian tak suka bekerja sama dengan aku Ihtian Heng menegas. Bukan aku dan saudara Cha tak suka bekerja sama dengan saudara IH. Tetapi karena siasat hati saudara IH itu keliwat mendalam sekali sehingga kami sukar untuk menaruh kepercayaan, kata N.I.O. Bun Giau. Entah dengan Kera bagaimana saudara berdua baru dapat percaya kepada ku tanya Ihtian Heng. Soal itu sukar dijelaskan, kata Cacu Jing. Aku punya suatu Kera, yang dapat membuktikan bahwa saudara IH benar-benar mendendam permusuhan dengan Lam Hei Bun kata N.I.O. Bun Giau. Aku senang mendengarkannya, kata Ihtian Heng. Saat ini darah baju ungu itu tentu belum jauh, kata N.I.O. Bun Giau, mari kita kejar. Jika saudara IH mau menyerang mereka lebih dulu, aku dan saudara Cha tentu akan turun tangan. Ihtian Heng tertawa, adakah saudara berdua yakin bahwa kekuatan kita bertiga mampu untuk mengalahkan mereka? Jawab Cacu Jing, menurut ematku, di antara tokoh Lam Hei Bun yang paling sukar dihadapi, ialah si nenek tua beram hut putih itu. Selain dia, yang lainnya tak perlu dikhawatirkan, pendapatku beda dengan saudara Cha, kata Ihtian Heng. Aku gerang sekali mendengar pendapat saudara IH, kata Cha Choo Jing. Ihtian Heng menghela nafas, yang kukhawatirkan bahkan si darah baju ungu itu. Selain luar biasa cerdas dan cantiknya, pun setiap patah ucapannya sukar sekali ditafsirkan maksudnya, baju ungu itu seru Cha Choo Jing. Putera saudaralah yang bertugas untuk menghadapinya, Nyeo Bun Giao tertawa. Berkata Ihtian Heng, menghadapi Lam Hei Bun, selain dengan ilmu kepandayan silat, pun harus dengan rencana yang cermat baru dapat bertindak. Apabila saudara berdua suka bersama-sama mempersiapkan rencana itu, silahkan saudara beristirahat ke dalam gubuku. Sambil menikmati hidangan dan minuman, kita dapat menggunakan kesempatan untuk merancang rencana menghadap pihak Lam Hei Bun, kebaikan saudara IH, kami sungguh berterima kasih sekali. Tetapi lebih baik jangan mengganggu saudara, kata Nyeo Bun Giao. Ihtian Heng, cepat memberi hormat. Serunya, biarlah aku yang menjadi penunjuk jalan. Ia terus berputar tubuh dan melangkah lebih dulu. Cha Choo Jing melirik. Dilihatnya keempat orang tua dan keenam bocah baju putih serta kawanan baju hitam, sudah mengundurkan diri semua. Maka timbulah nyalinya. Segera ia menggandeng tangan Ting Ling terus diajak berjalan mengikuti di belakang Ihtian Heng. Kira dua berjalan empat lima li, tibalah mereka di sebuah rimba pohon bambu. Menunjuk ke arah rimba bambu itu, Ihtian Heng berseru tertawa, itu ah pondok kami, ia membungkukan tubuh selaku menghormat kedatangan kedua tetamu itu. Sementara itu Hong Ping yang masih mendukung Kim Lo Ji, lari sampai belasan li jauhnya. Saat itu ia berpaling. Setelah melihat tiada orang yang mengejar barulah ia berhenti. Pelahan dua ia letakkan tubuh pamannya ke tanah. Dipanggilnya dengan ada rawan, paman, paman, Kim Lo Ji yang nafas nefas sudah terngah-engah itu, pelahan-lahan membuka mata. Sinar matanya sudah pudar. Namun dengan paksakan tersenyum rawan, ia berkata, nak, dudukanlah aku. Aku hendak menyampaikan beberapa patah kata penting kepadamu. Hong Ping gelengkan kepala tertawa sedih, katanya, luka paman amat parah sekali. Saat ini tak baik kalau banyak bicara. Lebih baik paman beristirahat merawat luka, Kim Lo Ji tertawa hampa, nak, tak usah engkau gelisah. Kecuali ayahmu, dalam dunia dewasa ini, yang tahu akan rahasia ikhtian heng hanyalah aku seorang. Oleh karena itu dia harus membunuh aku baru akan merasa puas. Maka tadi dia telah melakukan penganiayaan yang berat. Selagi aku masih ada nafas untuk bicara, hendakku sampaikan kepadamu beberapa hal yang penting. Engkau pun tahu bagaimana kematian ayahmu yang mengenaskan itu, soal itu paman ketika sudah memberitahukan kepadaku. Dan lagi aku pun sudah mendengar mulutih Tian Heng mengatakan sendiri. Walaupun di dalam hal itu masih ada beberapa hal yang belum jelas tetapi tak apa. Jelas si Tian Heng itulah pembunuhnya Ai, Kim Lo Ji menghela nafas, separoh tubuhku saat ini sudah mati rasa. Kecuali Tian Heng yang mungkin masih mempunyai care untuk menolong aku, mungkin di dunia ini tiada seorang pun yang mampu merebut kembali jiwaku dari cengkeraman maut, kembali ia menghela nafas dan pelahan-lahan mengatupkan mata. Seolah-olah pembicaraannya itu telah menghabiskan seluruh sisa tenaganya. Melihat pamannya mengatupkan matu dan wajahnya pun diam seperti orang mati, terkejutlah honping. Pikirnya, rupanya ia sudah bertekad untuk mati. Sekalipun memberinya obat mujijat, juga tak berguna. Maka yang harus ku berinya adalah anjuran supaya ia masih ingin hidup, setelah itu baru kuusahakan care pertolongannya. Setelah mendapat pikiran begitu, ia segera berkata, sekalipun ilmu tutukan ikhtian Heng itu amat ganas, tetapi jika mengatakan tiada orang yang mampu membuka jalan darahnya yang tertutup itu, rasanya berlebih-lebihan. Sambil masih meram, kim loji geleng-geleng kepala, katanya, tak usah Heng kau bersusah payah aku sudah tiada harapan lagi nadanya amat lemah, tiada nyala hidup lagi. Tiba-tiba hati honping serasa tersayat. Ia merasa semua orang di dunia telah meninggalkan dia. Hatinya terangsang dan beberapa butir air mata menitik turun dari pelupuknya. Paman, apakah Heng kau sungguh-sungguh hendak meninggalkan aku katanya dengan nada yang keluar dari hati nuraninya. Penuh keharuan, penuh kewampaan. Tiba-tiba matuk kim loji terbuka dan matanya pun memancar sinar berkilat. Ia menghela nafas, serunya, ilmu tutukan dari ikhtian Heng yang istimewa itu, bukan saja lain orang sukar untuk membukanya, pun ganasnya bukan kepalang. Seluruh uratna di dalam tubuh, pelahan-lahan akan mengeras dan akhirnya mati, karena darah tak dapat berjalan lagi. Derita kesakitannya, sukar dilukiskan lagi. Nak, sekalipun aku sanggup untuk menahan penderitaan itu, tetapi karena tiada orang yang mampu menolong, akhirnya tetap sama saja, biarlah aku yang mencobanya. Yang ku minta paman harus mempunyai semangat untuk hidup agar usahaku dapat berhasil, kata Han Ping. Pada waktu belakangan ini, Han Ping telah mencapai kemajuan pesat dalam ilmu peyakinannya. Isi pelajaran dalam kitab Tatmo Ihkin Keng telah difahami dan dipelajari sungguh-sungguh. Ia teringat bahwa dalam kitab itu terdapat pelajaran apa yang disebut Ihkin Si Cui atau menggerakkan urat untuk mencuci sum-sum. Kemungkinan pelajaran itu dapat digunakan untuk menolong Kim Lo Ji. Kelopak matu Kim Lo Ji bergerak-gerak dan mulutnya meluncur kata, Baiklah, silahkan engkau mencobanya hatinya tergerak mendengar ucapan Han Ping tadi. Dan seketika semangatnya untuk hidup pun menyala kembali. Ia gelorakan semangatnya untuk bertahan hidup. Melihat kesediaan pamannya itu, semangat Han Ping pun mulai timbul lagi. Di peluknya Seng Paman lalu dibawa ke sebuah tempat yang aman. Di situ ia segera kerahkan tenaga dalam untuk mengurut tubuh pamannya. Sambil diam-diam menghafal isi kitab, ia mulai menyalurkan tenaga murninya ke dalam tulang dua Kim Lo Ji melalui pengurutannya itu. Dua jam kemudian, sekujur tubuhnya mandi keringat, kepalanya pun pening. Adalah pada saat kepalanya pening itu, ia dapat menyelami arti dari perkataan dalam pelajaran kitab itu. Segera ia mengangkat muka dan menghela nafas panjang. Seketika ia rasakan semangatnya yang letih itu hilang. Dan ketika merenungkan pelajaran kitab itu lagi, semangatnya mulai menggelora. Kiranya isi pelajaran kitab pusaka itu walaupun dapat menyembuhkan luka Kim Lo Ji, tetapi harus dilakukan selama 36 jam berturut-turut tanpa berhenti mengurutnya. Memang boleh juga kalau hendak beristirahat sebentar tetapi kedua tangannya tak boleh lepas dari tubuh si penderita sakit. Hang Ping menyadari hal itu. Ia tak sanggup melakukan pengurutan selama 36 jam tanpa berhenti. Apalagi selama 36 jam itu ia tak dapat berbuat apa-apa apabila ada musuh yang tiba-tiba muncul dan menyerangnya, dan musuh itu tak perlu yang berilmu cukup tinggi, orang yang tak mengerti pun mampu membunuhnya juga. Kim Lo Ji yang masih pejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya dan memandang hon pinjang kepalanya basah kuyuk keringat. Diam-diam ia menghela nafas, ujarnya, Ah, nak, engkau letih sekali, tergetar hati hon ping dan menyahutlah ia dengan semangat menyala, aku sudah mendapatkan kera menyembuhkan jalan darah paman yang terluka, nak, engkau amat susah payah, hon ping mengunjuk senyum gembira, katanya, tetapi waktunya memang agak panjang. Ku harap paman suka bersabar, soal itu tak perlu engkau khawatir. Aku ingin menyaksikan dengan tanganmu sendiri engkau dapat membunuh Ihtian Heng untuk membalas sakit hati to aku dan to asoh, baru aku dapat mati dengan tenteram, ku hatir pamannya tahu kalau ia lelah, buru-buru ia menyanggapi, pada saat menjalankan pengobatan ini, paman harus meram, Jangan melihat, Kim Leja tersenyum, baiklah, tetapi ku harap engkau jangan sampai kehabisan tenaga, ia terus pejamkan mata. Hon ping mengamatinya. Dilihatnya wajah pamannya itu menampilkan seri cahaya yang tenang. Suatu tanda bahwa paman itu menaruh kepercayaan besar akan usaha hon ping. Hon ping tengah dahkan kepala, menghela nafas panjang. Diam-diam ia timbul suatu rasa tanggung jawab. Katanya dalam hati, hon ping, hon ping. Di dunia engkau hanya punya seorang paman itu. Betapapun susah payahnya, engkau harus berusaha menolongnya, sekalipun harus mati, janganlah engkau sayang jiwamu, seketika bangkitlah semangat hon ping. Ia tambahkan tenaganya dan mulai mengurut tubuh Kim Loji. Tubuhnya basah kuyuk seperti mandi keringat. Semangatnya pun lelah sekali. Sambil mengurut tak henti duanya ia mengingat pelajaran dalam kitab pusaka itu. Entah selang berapa lama, akhirnya hon ping rasakan sekujur tubuhnya dingin dan tiba-tiba pikirannya yang hampir limbung itu pun terang kembali. Memandang ke atas, dilihatnya langit berkabut tawan hitam. Entah kapan, ternyata hujan turun deras. Tiba-tiba terdengar Kim Loji berkata dengan suara lemah, Ping Ji, apakah sekarang hujan benar? Tetapi luka paman, masih harus berapa waktu lagi? Sekalipun turun hujan, kita tak boleh bergerak, kata hon ping. Ah, nak, apakah tak menyusahkan engkau aku hanya menyesal karena kepandaianku rendah sehingga tak dapat menolong paman dalam waktu yang cepat? Masih berapa lama lagi kah baru dapat menyembuhkan urat yang terluka itu tanya Kim Loji? Diam-diam hon ping menimang. Jika ia memberitahu terus terang, mungkin akan menimbulkan kesulitan. Maka baiklah ia membohonginya saja, mungkin dalam 12 jam lagilah, Kim Loji menghelana pas tak mau bicara lagi. Hong Ping menunduk, ia mengusap peluhnya dengan ujung baju ketika ia mengangkat muka lagi, tiba-tiba ia rasakan lehernya dingin. Ia rasakan hawa dingin itu bukan seperti air hujan. Diam-diam ia tergetar hatinya. Rasa lelah, lenyap seketika. Dan serempak dengan itu ia rasakan lehernya sakit. Beberapa tetes darah mengucur jatuh ke tanah. Saat itu ia menyadari bahwa sebatang senjata tajam, telah melekat pada lehernya, bahkan telah mengupas kulit kepalanya. Namun ia tak gugup dan hanya batuk-batuk kecil lalu gunakan ilmu menyusup suara, menegur, siapakah engkau, tiba-tiba ia khawatir orang itu akan menjawab sehingga mengejutkan Kim Loji. Maka buru-buru ia menyusuli kata, gunakan ilmu menyusup suara untuk menjawab pertanyaanku, agar jangan membuat kaget orang sakit, orang yang di belakangnya itu benar-benar gunakan ilmu menyusup suara dan menyahut dingin, dapatkah engkau menebak aku ini siapa hunting seperti tak asing dengan nada suara itu. Tetapi sesaat ia lupa siapa. Saat itu ia sudah letih sekali. Sekalipun tak menggunakan pedang dilekatkan pada lehernya, ia pun sudah tiada mampu melawan lagi. Maka ia pun menghela nafas pelahan, ujarnya, suaranya aku tak asing. Tetapi sesaat aku tak ingat lagi. Entah apakah aku boleh berpaling ke belakang untuk melihatmu orang di belakang itu tertawa ringan, engkau ingin mati dengan gamblang, itu pun bukan permintaan yang berlebih-lebihan. Silahkan engkau berpaling ke belakang hunting terus akan berpaling tetapi pada saat itu timbulah pikirannya, jika aku berpaling melihat mukanya, dia tentu segera membunuh aku, maka ia meragu. Hampir seperminuman teh lamanya, orang di belakang itu rupanya tak sabar lagi, serunya, mengapa engkau tak berpaling melihat aku kalau aku berpaling melihatmu, bukankah engkau segera-segera membunuhku jawab Hon Ping. Orang itu menyahut dingin, sudah tentu. Kalau tak kubunuh, bukankah akan merupakan bahaya di kemudian hari kalau aku tak berpaling melihatmu, apakah engkau mau memperpanjang kematianku itu sampai tiga hari lagi rupanya orang itu merasa aneh, apa memberi perpanjangan waktu sampai tiga hari benar, kata Hon Ping. Kasihlah aku waktu tiga hari satu lagi. Setelah tiga hari, aku tentu akan menyerahkan diri, takkan melawan mengapa tanya orang itu heran. Kalau sekarang engkau membunuhku, pamanku yang terluka ini tentu akan ikut mati. Dengan begitu berarti engkau membunuh dua jiwa. Maka berilah aku kelonggaran waktu sampai tiga hari. Biar ku sembuhkan luka pamanku ini dulu, baru nanti engkau bunuh. Bukankah hal itu sama bagaimana aku dapat mempercayai mu janji seorang lelaki, sampai mati pun tentu akan ditepati orang itu merenung sejenak, berkata, begini sajalah. Aku membawa semacam racun. Setelah minum, dalam waktu tiga hari baru bekerja. Minumlah racun itu baru akan dapat percaya. Baik, berikanlah racun itu, kata Hon Ping. Dari belakang menjulur sebuah tangan yang putih mulus. Dua buah jarinya menjepit dua butir pil merah. Hon Ping kerutkan alis, pikirnya, kulit orang ini putih seperti kemala dan jari duanya pun runcing. Rupanya tentu bukan orang lelaki. Apakah dia seorang anak perempuan ia menyambuti pil itu? Pada saat bendak ditelan, tiba-tiba ia mempunyai lain pikirannya, tanyanya, setelah minum racun ini, apakah mempengaruhi ilmu kepandaianku? Orang itu tertawa, tiga hari kemudian, begitu racun bekerja, engkau tentu mati. Tidak ada obatnya lagi. Tetapi selama tiga hari itu, kepapdayanmu tak kurang suatu apa, aku percaya omonganmu kata Hon Ping terus menelannya, sekarang silahkan engkau pergi atau semini di tempat yang gelap untuk mengawasi gerak geriku. Orang itu merenung beberapa saat, menghela nafas, ucapanmu, patah demi patah, membuat orang mau tak mau harus percaya. Engkau benar-benar seorang ksatria yang dapat dipercaya terdengar derap langkah yang makin lama makin jauh dan makin tak terdengar. Setelah menelan pil racun itu, diam-diam hati Hon Ping merasa rawan. Teringat akan dendam sakit hati ayah bundanya, pesan yang diperintahkan Hui Gong Tai Su, semua belum dapat dilaksanakannya. Tetapi kini ia harus mati dalam tiga hari nanti. Mungkin kematiannya itu tiada seorang pun yang tahu. Bahkan siapa yang memaksanya menelan pil beracun itu, ia tak sempat melihat rupanya. Dia menghela nafas pelahan. Matanya mencurah pada muka Kim Lo Ji. Dilihatnya sepasang alis pamannya mengerut dan wajahnya menampil kerut wajah kesakitan. Tetapi mulut Kim Lo Ji tetap mengulung senyum. Jelas pamannya itu menaruh kepercayaan besar bahwa ia tentu dapat menyembuhkannya. Kerut wajah dan senyum Kim Lo Ji memantulkan isi hatinya, bahwa saat itu ia benar sudah menyala keinginannya hidup. Hon Ping timbul semangatnya. Beberapa kali ia menghela nafas lalu pejamkan mata, menghapus segala keresahan hati dan satukan pikirannya untuk melakukan pernapasan. Setelah menerima tendangan dari Tian Hian To Tiang, ia malah mendapat keuntungan besar. Jalan darah sengsi Hian Kuannya telah terbuka. Sekalipun bagian Jin dan Tok belum terbuka. Tetapi ia sudah dapat menyalurkan tenaga murninya sampai pada titik jalan darah yang sukar disaluri tenaga murni. Tadi dalam menyalurkan tenaga dalam untuk mengobati Kim Lo Ji, karena pikirannya masih resah, ia belum dapat mencurahkan seluruh tenaga murni. Tetapi kini setelah ia dapat menghapus semua kesulitan dan keresahan pikirannya, konsentrasinya pun lebih terarah. Seketika ia rasakan tenaga murninya menyalur lancar dari tenaga dalam pun berhamburan keluar. Kiranya setelah menyadari bahwa dalam waktu tiga hari ia tentu mati, maka ia pun segera menghapus pikiran untuk melakukan balas dendam. Ia kerahkan seluruh semangat dan perhatian untuk menolong Kim Lo Ji. Angin dan hujan makin deras. Butir dua air pun mencurah bagai mutiara. Tenaga murni Hon Ting tak putus-putusnya mengalir, tenaga dalamnya memancar gencar. Dan saat itu ia pun sudah mencapai pada tingkat kewampaan. Pikirannya hanya dipusatkan untuk menyembuhkan Kim Lo Ji. Curahan hujan yang deras itu sama sekali tak dihiraukannya. Entah selang berapa lama, akhirnya hujam pun berhenti. Awan hitam berarak buyar. Matahari sore pun mulai memancar lagi. Cakrawala memancar cahaya kekuning-kuningan emas. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara hlaan nafas orang, hari akan malam lagi. Apakah engkau tak mau beristirahat? Hon Ping mengangkat muka memandang langit sahutnya, Apakah sudah berjalan sehari semalam ya? Sudah sehari semalam. Makanan yang kuantar untukmu, sama sekali tak engkau jamah sehingga tumpah ruah di landa hujan sahut orang itu. Hon Ping memandang ke samping ternyata di dekatnya terdapat sebuah piring besar tetapi sudah kosong. Tentu tumpah di drah hujan. Ia lanjutkan mengeliarkan matuk ke belakang tetapi sinar matanya tertumbuk pada ujung pakaian wayna hitam, hatinya tersirap kaget.